Pemirsa peredaran narkoba jenis baru berupa permen terungkap di Jawa Tengah. Permen yang dapat menimbulkan efek halusinasi berasal dari Amerika Serikat. Berbagai cara dilakukan para peredaran narkoba untuk menjual produk haramnya. Di Semarang, Jawa Tengah terungkap narkoba jenis baru dengan kemasan dalam bentuk permen. Dalam permen ini terkandung tetrahydrokanabinol atau THC. Pengungkapan narkoba jenis baru ini berawal dari informasi pengiriman paket diduga dari Amerika Serikat ke Pakalongan, Jawa Tengah. Seorang pria berusia 32 tahun ditahan saat menerima paket kiriman ini. Dalam penggeledahan isi paket, didapat 6 ampul cairan mengandung THC dan 2 bukus plastik berisi 79% mengandung THC. THC merupakan senyawa utama yang terdapat dalam tanaman ganja dan dapat menimbulkan halusinasi bagi penggunanya. Ini baru yang ada di Jawa Tengah datang dari Amerika Serikat ke Pakalongan. Pak, efek mengkonsumsi permanya apa pak? Ini kayak... Halusinasi. Ini mengandung asolusinasi kalau kita konsumsi. Seperti gajah sama halnya itu. Anak-anak di bawah umur dipergunakan untuk sebagai pembeli yang disuruh. Tadi saya sampaikan ada 2 saksi yang berumur 14 dan 16. Ini yang disuruh. Sehingga kita jadikan saksi. Dari pemeriksaan petugas, pelaku mengaku mendapat kiriman barang paket dari temannya dari Amerika Serikat dan untuk konsumsi sendiri. Namun ternyata, barang ini diadarkan dengan memanfaatkan anak-anak di bawah umur dan media sosial. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, ANYUS melaporkan. Belum pak, Amerika jauh, pak. Jawa Tengah, Wisnu Wardana, ANYUS melaporkan.